Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagum Dumadi Masih bersama kami di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah, Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkar Bagian ke-21 Gajah, Mada, Mengakhiri Kenangannya Pada Pertemuan itu Dengan memandang Jayabaya sambil menteli Untuk mengusir rasa kantuk yang makin kuat Jayabaya tak kuasa menahan tawanya Sudahlah kakang gajah, silahkan kakang gajah beristirahat Kubangunkan kakang gajah apabila Pak Kering Suramurda berhasil ditangkap Gajah, Mada, Mengayunkan Langkah ke sudut balai prajurit Dan membaringkan diri di antar dingklik panjang Gajah, Mada, Menyempatkan Memperhatikan Kerumunan Para Bayangkara Yang memperhatikan Nyai Lengger meracik jamu pilis Jamu pilis itu nantinya akan ditempelkan ke bagian kepala senopati gajah enggon Tepat pada bagian yang terkena hantaman batu Diharapkan obat pilis itu mampu merangsang simpul otak senopati gajah enggon Dan membuatnya terbangun Gajah Mada ingin segera lelap dan melupakan apapun Tetapi semua masalah yang dihadapi benar-benar mengganggu Ketika mimpi yang diharap akhirnya dapat diperoleh Mimpinya masih berhubungan dengan persoalan peli yang ia hadapi Di wilayah mimpi itu, gajah Mada memimpin pasukan segelar sepapan untuk menangkap Pak Kering Suramurda Namun, Pak Kering Suramurda benar-benar orang yang sakti Orang tua itu sulit ditangkap karena mempunyai kemampuan peta umpet Lari kesana, lari kemari Saat dikepung di sebuah rumah, Pak Kering Suramurda menghilang tanpa jejak Lenyap, bagai asap Lalu meninggalkan jejak tawanya yang bergelak-gelak di langit Patih menggubungi Arya Tadah terkejut ketika hari masih pagi Tetapi sepagi itu, salah seorang sekar kedaton datang mengunjunginya Apalagi Sri Gitarja datang sendirian Padahal hal itu tidak boleh terjadi Kemanapun tribu anak tungga Dewi pergi harus dikawal prajurit Namun, dengan segera Patih Mangku Bumi melihat penampilan Sri Gitarja memang sedemikian rupa Dengan cara berpakaian yang sederhana Tidak ada orang yang mengira ia adalah sekar kedaton Sri Gitarja Ada apa Gitarja? Patih Mangku Bumi Tadah bertanya Sri Gitarja juga tak ingin berbicara melingkar-lingkar Gitarja bicara langsung pada persoalan yang dibawanya Aku ingin bertanya Paman Kata Sri Gitarja Tolong Paman ceritakan apa adanya tanpa ada yang perlu ditutupi Terutama apa yang sudah Paman ketahui dan bagaimana pendapat Paman sendiri Arya Tadah mengerutkan kening Masalah apa ini? Tanya Tadah Sepeninggalan kakang Prabu Jaya Negara Siapa sebenarnya yang akan ditunjuk sebagai penggantinya? Aku atau adik dia Wiat? Pertanyaan yang mengagetkan Arya Tadah Setidaknya untuk ukuran waktu yang sepagi itu Hari Masih pagi penuh remang-remang saat Sri Gitarja mendatang untuk menanyakan soal itu Dengan segera Arya Tadah berprasangka Apakah suamimu semalam mengajakmu berbincang soal itu? Tanya Arya Tadah langsung mengurai prasangka itu Sri Gitarja menggeleng-lunglai Amat terlihat dari permukaan wajahnya Sri Gitarja sedang berusaha kuat menguasai diri Jangan sampai menitikan air mata Lalu? Jawab dulu pertanyaanku Paman Kata Sri Gitarja Arya Tadah yang semula masih berdiri Kemudian duduk menempatkan diri di depan tamu kesayangannya Dipandanginya Sekar Kedaton bersama rasa penasaran yang membuatnya cemas Kamu yang akan ditunjuk Jawabnya Aku Ulang Gitarja Ya Jawab Tadah Sri Gitarja amat termangu Kalau menurut pendapat Paman sendiri bagaimana? Apakah memang harus aku? Sri Gitarja menekan Arya Tadah masih mengalami kesulitan Menebak ke mana arah pembicaraan Sekar Kedaton Sri Gitarja Gitarja Kata Tadah Pertanyaanmu membingungkan Paman Antara kamu dan adikmu sama-sama baik Sama-sama Paman sayangi Kalau Paman condong ke kamu Paman takut itu berarti Paman kurang menyayangi diawiat Pun demikian dengan sebaliknya Bila Paman condong ke diawiat Paman juga takut hal itu akan mengurangi rasa sayang Paman kepadamu Oleh karena itu Paman bersikap tak akan membanding-bandingkan Keputusan penting itu terletak pada Ratu Maka Paman berpikir Dia Ratu yang memutuskan Paman menyayangimu dan adikmu Jadi jangan tanyakan pertanyaan yang menyedutkan itu kepada Paman Sri Gitarja diam beberapa saat lamanya Pandangan matanya jatuh ke tanduk menjangan yang dijadikan hiasan di dinding Akan tetapi Sri Gitarja memang telah bulat dengan keputusannya Keputusan yang tak akan dibutuhkan keraguan lagi Aku minta tolong Paman Bantu aku menyampaikan sikapku kepada Ibunda Ratu Gayatri Dan para Ibunda Ratu yang lain Aku menolak kedudukan itu Aku lihat adik diawiat justru lebih pantas Dan tempat ditunjuk sebagai ratu Adik diawiat lebih kesit Lebih ringan tangan Dan tegas Dibutuhkan sikap yang tegas dan kuat Untuk memimpin negeri ini Sikap semacam itu Ada pada adikku Pendopo kepatian bergoyang Pilar-pilarnya berderak Tanahnya mengomba Dan semua suara terhenti Burung-burung penca yang berkicau Di semak pagar diam tak bersuara Demikian mengagetkan ucapan Srikitarja Tidak hanya menyebabkan Arya Tadda sendiri yang kaget Cecak-cecak yang berkejaran Karena disulut dirahi pun kaget Pati Arya Tadda memandang tak berkedip Kenapa? Srikitarja bingung Bila dikejar dengan pertanyaan mat-macam itu Artinya Cekar Kedaton harus menyampaikan alasannya Harus menyampaikan Apa latar belakangnya Sebuah alasan yang masuk akal Dan bisa dimengerti Srikitarja memiliki alasan itu Yang sungguh berupa kenyataan Tartar duga Yang membuatnya kecewa Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi Dimulai bersamaan dengan mangkat sang Prabu Suamiku terlibat Jawab Srikitarja Dengan suara serak Dan parau Terbelala Arya Tadda Mendengar jawaban itu Suamimu terlibat? Ya, jawab Srikitarja Bagaimana Kamu bisa mengambil simpulan suamimu terlibat? Srikitarja mengumpulkan kekuatan Untuk tetap tenang Tetapi Air mata yang semula ditahan Akhirnya Bergulir juga Arya Tadda terkejut Melihat Srikitarja Menangis dan melihat kenyataan Yang tak terduga itu Semalam ketika kami tidur Tiba-tiba suamiku keluar Dan diam-diam Aku ikuti kemana ia pergi Suamiku menemui seorang pekati Yang ternyata pamannya Pekati kuda itu Bernama Pak Kering Suramurda Orang itulah yang menjadi dalang Baik langsung maupun tidak langsung Srikitarja Menjawab Sambil mengusap air mata Menggunakan lengan baju Arya Tadda benar-benar terhenyak Arya Tadda Amat berharap Sekar kedaton Srikitarja Akan menemukan kebahagiaan Dengan bersuami Raden Cakradara Tetapi Baru sejengkal perjalanan hidupnya Suaminya Ternyata menyembunyikan masalah Ceritakan dengan lebih rinci Dengan jelas Srikitarja Menuturkan apa yang didengar Dan dilihatnya secara langsung Bagaimana suaminya Bertemu dengan gamel Bernama Pak Kering Suramurda Yang dengan demikian Membuka dengan jelas Apa yang telah terjadi Pati Arya Tadda Menyimak penuturan Sekar kedaton itu Segera teringat Kepada apa yang disampaikan Pati Dahagia Jamada Ternyata Peringatan itu Benar adanya Bahkan Sekar kedaton Srikitarja Merasa Sebaiknya Tidak menerima Kedudukan sebagai ratu itu Suamiku Mengawini aku Tidak didasari Cinta yang tulus paman Kata Srikitarja Dengan terisak Namun Karena ada Kedudukan yang sedang Diincar Kakang Cakradara Ingin menjadi raja Ia memanfaatkan Hubungannya Denganku Untuk bisa meraihnya Tidak cukup hanya Menjadi suami Seorang ratu Tetapi suamiku Ingin menjadi raja Dengan mengusur Kedudukanku Pihak manapun Yang dikirakan Menjadi batu sandungan Disingkirkan Itulah yang terjadi Pada rencana pembunuhan Terhadap Ademas Raden Kudamerta Orang-orangnya Diberadeli Di bantai satu persatu Aku tak mengira Suamiku Sanggup melakukan Perbuatan itu Oleh karena itu paman Tolong sampaikan Kepada Ibunda Ratu Supaya Adi Dihwiat Yang dipilih Menjadi ratu Raja Dewi Maharajasa Lebih sesuai Menjadi ratu Di Majapahit Daripada Gitarja Hening menggeretak Menyudutkan Arya Tadah Yang hanya bisa Menyesali keadaan Memiliki wajah Yang tampan Dan selalu bersikap Santun Arya Tadah Sangat sulit Memahami Mengapa Raden Cakradara Sanggup berbuat Seperti itu Kini Arya Tadah Melihat Majapahit Akan menghadapi Persoalan yang rumit Dan pergantian Kekuasaan Di negeri Manapun Selalu Menyisakan Kejolak Tanpa terkecuali Majapahit Setelah meninggalnya Jaya Negara Udara pun terasa Sesak Gerah akan Menyergap Siapapun Yang mendambakan Kedamaian Dan ketenangan Singosari Telah memberi contoh Di setiap Pergantian Kekuasaan Udara Selalu terasa Panas Pagi yang datang Berikutnya Adalah Pagi yang Sangat sejuk Jejak udara Cerah semalam Dengan langit Tanpa mendung Selembar pun Kini berubah Menjadi Pagi yang dingin Kabut bahkan Melayang Dimana-mana Menepiskan Jarak pandang Daun-daun Kemerlap Oleh embun Yang berisi Dalam keadaan Yang demikian Adalah Segena burung Dari jenis Apapun Kicau burung Dibalas Oleh sesama Jenisnya Padahal Ada banyak Jenis burung Yang tinggal Di pepohonan Lebat Yang mengepung Bangunan Megah Balai Prajurit Hanya Burung-burung Hantu Yang mungkin Jengkel Karena istirahat Yang diharap Setelah semalam Tidak tertidur Terganggu sekali Oleh suara Berisi itu Sepasang burung Sikatan Yang membangun Sarang Tidak jauh Dari burung Hantu itu Terhiran-hiran Karena melihat Tetangganya itu Begitu malas Bekerjaannya Hanyalah tidur Di sepanjang Waktu Namun Pagi itu Pula Yang mengagetkan Gajah Mada Saat terbangun Dari tidur Bulasnya Karena tak menemukan Gajah Enggon Hanya bayang Karajaya Baya Yang duduk Tafakur Di depannya Gajah Mada Yang menebar Pandang Menggeretaki Balai Prajurit Tidak menemukan Siapa-siapa Pembaringan Yang digunakan Gajah Enggon Telah kosong Mana Gajah Enggon Tanya Gajah Mada Amat kaget Dan langsung Cemas Gajah Gajah Enggon Memang tidak ada Tuan Putri Ratu Raja Patnipik Sundi Gayatri Memerintahkan Senopati Gajah Enggon Dipindah ke Bangsal Gringsing Tuan Putri Gayatri Berpendapat Senopati Gajah Enggon Harus mendapat Perawatan yang Memadai Gajah Mada Terhiran-hiran Kenapa Aku tidak mendengar Apa-apa Jaya Baya Tersenyum Karena Aku minta Pemindahan itu Tidak menimbulkan Suara Aku acam Dengan Hukuman Mati Apabila Sampai Pemindahan itu Mengganggu Istirahat Kakang Gajah Mada Jawab Jayabaya Gajah Mada Termangu Kenapa Aku tidak Dimangunkan Jayabaya Tertawa Kakang Butuh istirahat Untuk mendapatkan Kesegaran Gajah Mada Bangkit Dan Meliukan Tubuh Untuk Melemaskan Pikiran Sambil Mengedarkan Mata Mengelilingi Pendopo Balai Pracurit Yang Sepi Tidak Ada Seorang Pun Yang Terlihat Patidaha Gajah Mada Merasa Setelah Tidurnya Yang Bulas Kini Badannya Terasa Segar Pikirannya Juga Bugar Kalau Kamu Tinggalkan Aku Dan Aku Terbangun Dengan Kedahan Seperti Ini Tanpa Ada Penjelasan Yang Bisa Menyebabkan Aku Berfikir Jangan Aku Sedang Terlempar Ke Dunia Lain Maka Aku Akan Menggantung Muda Alun Alun Jayabaya Tertawa Terkeke Gajah Enggon Bagaimana Masih Lelah Belum Busyuman Gajah Mada Bertanya Dengan Tidak Sabar Belum Belum Ada Perubahan Apapun Pada Gajah Enggon Gajah Mada Gelisah Namun Tidak Dibiarkannya Kegelisahan Itu Mengganggu Dirinya Bagaimana Dengan Pak Kering Suramurda Hanyalah Menunggu Tengah Malam Nanti Di Alun Alun Ketika Raden Cakradara Akan Bertemu Dengan Orang Itu Rencanakan Untuk Menyergap Nya Gajah Mada Termangu Bagaimana Perkeman Itu Bisa Terjadi Kalau Gema Tidak Tidak Berhasil Bertemu Dengan Pak Kering Suramurda Dan Menyampaikan Pesan Raden Cakradara Jaya Baya Bukannya Tidak Melihat Hali Itu Pasti Ada Cara Bagi Raden Cakradara Untuk Berhubungan Dengan Pak Kering Suramurda Kalau Gema Tidak Berhasil Raden Cakradara Pasti Tau Kemana Atau Bagaimana Cara Berhubungan Dengan Orang Gajah Mada membenarkan pendapat bayang Karajaya Baya Sambil melepas pandangan mata ke jalan di depan balai prajurit Gajah Mada mencuatkan alis melihat orang berjalan berbondong-bondong dengan bergegas Ada apa itu? Tanya Gajah Mada Akan kemana mereka? Mereka para kaulo yang terpanggil nuraninya Memenuhi panggilan gagak bongol untuk datang ke makam Antawulan Jayah Baya menjawab Dilihat rakyat yang tengah melintas balai prajurit itu Menjadi gambaran betapa besar rasa cinta mereka kepada rajanya Tua muda berdatangan dan bersatu padu ke Antawulan Berita tentang pecandian itu telah menyebar ke segala penjuru Tidak hanya Antawulan yang disibukan oleh kegiatan itu Namun juga di Sukolilo tempat penghormatan dan pecandian Sri Jaya Negara Akan diwujudkan dalam arca Amogasidi Kegiatan serupa menggeliat pula di kapopongan dan seringapura Gagak bongol tak mau menyanyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya Memimpin pekerjaan besar itu sungguh merupakan kehormatan baginya Aku akan pulang dulu Kata Gajah Mada Aku harus mandi dulu sebelum menghadap Tuan Putri Ratu Raja Patni Boleh aku menemani kakang Gajah ketika menghadap beliau? Gajah Mada menggeleng Tidak usah Ada banyak pembicaraan yang bersifat rahasia yang akan ku sampaikan kepada Tuan Putri Bayangkah Raja Yabaya tidak memaksa diri Ia tahu Gajah Mada pasti menolak permintaan itu dan ternyata benar Bayangkah Raja Yabaya akhirnya memisahkan diri untuk pulang Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian Yabaya berniat akan bergabung dengan Gagak bongol Dan memberikan sumbangan keringatnya Meskipun hanya setetes pada pembangunan candi Untuk menandai mangkatnya Sang Prabu di makam Antawulan Bahwa persoalan masih belum kuntas Karena Pak Kering Suramurga Orang yang paling bertanggung jawab Atas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi Memang amat disadari oleh Patih Daha Gajah Mada Namun sebuah peristiwa susulan dan beruntun mengagetkannya Memaksa alis Gajah Mada mencuat lebih tinggi Seorang abdi dalam istana menemunya dengan menyetor muka tegang Ada apa? Tanya Gajah Mada Sekar Kedaton nyaris dipatuh ular Jawab prajurit yang ditugasi menjemput itu Gajah Mada melolot Sekar Kedaton yang mana? Tuan Putri Diyah Wiat nyaris dipatuh ular Ada orang yang mengirim sekeranjang buah mangga Namun menyembunyikan ular di bagian bawahnya Gajah Mada tidak membuang waktu Dan dengan bergegas melepas tali yang mengikat kudanya Pada pohon sawur di halaman Seperti dikejar hantu Gajah Mada melesat mempedal kudanya Meninggalkan jejak debu tebal dan suara yang berderap Gajah Mada langsung menuju ke dapur Tempat peristiwa itu terjadi Di sana Diyah Wiat Raja Dewi Maharajasa Duduk dengan wajah bucat Sulit membayangkan Andik ular yang keluar dari tumpukan buah mangga itu mematuknya Sekeranjang buah mangga itu tergeletak di lantai Apa yang terjadi Tuan Putri? Tanya Gajah Mada Seorang akan membunuhku Diyah Wiat menjawab dengan ayunan nafas yang mengombak Gajah Mada memperhatikan tiga ekor ular yang sudah menjadi bangkai Masing-masing jenis ular berbeda Tetapi semua mematikan Seekor paling kecil dengan warna hitam berselang-seling Warna putih adalah ular weling Diyakini tidak seorang pun yang sanggup bertahan menghadapi ular jenis itu Seekor lagi paling panjang dan berkepala berbentuk segitiga adalah ular sendok Memiliki racun yang sungguh sangat mematikan Namun dibandingkan dua jenis ular itu Masih ada seekor lagi ular yang lebih menggetarkan Ular itu pendek saja dan sulit membedakan mana kepala dan mana ekornya Konon ular itu tak hanya merayap Namun dengan bentuk yang seperti itu Ia mampu meneguk tubuh dan melenting seperti yang dilakukan ular nangka Nangka runting adalah julukan yang diberikan banyak orang Pada ular yang berbentuk seperti batang kayu itu Namun ada pula yang menamanya bandotan Ular bandotan itulah yang paling menarik perhatian pati daa gajah mada Ular itu benar-benar ular langka Sepanjang hidupnya gajah mada baru dua kali melihat jenis ular itu Dulu ketika masih 10 tahun Ia beruntung berhasil menghindar dari serangan ular itu Ayunan kayu yang dihantam menjemput ular itu sampai melayang jauh ke seberang sungai Ketika didatangi ular itu remuk Gajah mada juga memperhatikan beberapa buah mangga yang berserakan di lantai Gajah mada menebarkan pandangan matanya Menggeretaki wajah para abdi dalam dan emban yang masing-masing dia membeku Para emban terlihat bingung dan sama pucatnya dengan sekar kedaton dia huyat Terakhir pandangan matanya jatuh pada raden kuda merta yang muncul dari balik pintu Dengan raut wajah sangat cemas Raden kuda merta memperhatikan bangke-bangke ular Raden kuda merta mendekat dan menempatkan diri di belakang istrinya Siapa yang menerima kiriman buah mangga ini? Bertanya ke jah mada Seorang abdi dalam maju melangkah selangkah Aku yang menerima kipati Jawab abdi dalam itu Aku menerimanya dari seorang laki-laki berkuda Orang itu masih muda dan sangat tampan Orang itu meminta aku menyerahkan sekeranjang mangga ini Kepada tuan putri dia huyat Gajah mada menyemak Semua yang hadir ikut mendengarkan Tidak terkecuali raden kuda merta Sebut dulu siapa namamu Kata Gajah mada Namaku Jalap Ripih Kipati Bagaimana ciri-ciri orang yang mengirim buah mangga itu? Coba kau peras ingatanmu Coba kau peras ingatanmu di Jalap Ripih Orang seperti apa dan usianya kira-kira berapa Atau ciri khusus apapun yang bisa kau ingat Kalau aku bertemu lagi dengannya Pasti aku bisa menandainya Kata Jalap Ripih Jawaban macam itu menyebabkan Gajah mada merasa jengkel Gajah mada tak mampu menahan diri Gugup dan gemetar Ki Jalap Ripih memperoleh pentakan yang mengagetkannya Jawab saja pertanyaan ku Kijalap Ripih Jangan memberikan pendapat yang tidak aku butuhkan Katakan bagaimana ciri-ciri khusus yang dimiliki orang itu Kijalap Ripih segera menganggu dengan gugup Bibirnya bergetar Jawabannya juga bergetar terbata-bata Orang itu masih muda dan tampan sekali Usianya kira-kira 25 tahun Kumisnya melintang dengan rambut digelung-geling ke atas kepalanya Kudanya berwarna hitam dan sangat tegar Laki-laki tampan itu membawa bayi Jawab Jalap Ripih Ia membawa bayi Terus apa yang diucapkan laki tampan itu Katanya Jalap Ripih meniru Aku mendengar sahabatku Tuan Putri Sekar Kedaton telah mengakhiri masa lajangnya Sebenarnya aku ingin memberikan hadiah ini secara langsung Hanya beberapa buah mangga yang aku petik dari pekaranganku Tolong sampaikan salamku kepada Tuan Putri Sekar Kedaton Gajah Mada menyimak dengan cermat Terus orang itu menyebut siapa namanya atau dari mana Orang itu tidak menyebut nama dan asalnya Hanya itu pesannya dan orang itu pun pergi Aku sungguh tidak menyangka Di bawah buah mangga ada tiga ekor ular itu Gajah Mada menebar pandangan matanya Mengretaki semua wajah yang mengerumuni bangke ular Aku minta semua bubar Gajah Mada berkata tegas Aku hanya ingin berbicara dengan Tuan Putri Sekar Kedaton Semua bubar Hanya Raden Kuda Merta yang ragu Namun Gajah Mada hanya menghendaki berbicara berdua Dengan Sekar Kedaton Raden Kuda Merta bangkit dan menyempatkan menyentuh bunda istrinya Akan tetapi Raja Dewi Maharajasa tidak berkenan dengan sentuhan itu Dia wiat menepis Meruntung Raden Kuda Merta Tak seorang pun yang melihat adegan itu Hanya Gajah Mada yang melihatnya Meskipun demikian Wajah Raden Kuda Merta menjadi merah padam Apa yang dilakukan Gia Wiat Melebihi sebuah tamparan Yang mengenai wajahnya Sedikit agak lama Sekar Kedaton Gia Wiat Raja Dewi Berpandangan dengan pati Yang mendampinginya Menyelenggarakan pemerintahan di Dahai itu Untuk hal-hal tertentu Diyah Wiat menjadikan Gajah Mada tempat berbagi resah Bagaikan Kedung Gajah Mada Selalu menempatkan diri Menampung semua keluh kesah Keluh kesah dalam bentuk apapun Bahkan yang bersifat paling pribadi sekalipun Pada keadaan tertentu Bahkan tak ada jarak antara Diyah Wiat dan patihnya Tanpa risih Gajah Mada Memungut bangke ular paling pendek Jenis ular yang benar-benar menakutkan Kulit ular yang mirip batang kayu itu Akan mengecoh siapapun Padahal Onggokan itu Merupakan jenis ular yang sangat berbisa Sekali ia menglihat Atau melenting Mematu merupakan jaminan Terbukanya pintu kematian korbannya Ular ini disebut bandotan Kata Gajah Mada Tak ada orang pun Yang sanggup mempertahankan hidup sekejap pun Setelah digigitnya Tuan putri beruntung Tak dipatuh ular ini Kalau sampai hal itu terjadi Diyah Wiat menyambung Maka Majapahit kembali bergabung Kudengar senopati Gajah Inggot Mengalami cedera Menyebabkan tidak sadar berkepanjangan Bagaimana ceritanya Gajah Mada tidak menanggapi Pertanyaan yang membelok tiba-tiba itu Patidaha Gajah Mada Masih memusatkan perhatiannya Pada persoalan yang terjadi Pada ular yang dipegangnya Dan pada siapa yang berada Di belakang rencana pembunuhan Menggunakan ular itu Menurut Tuan putri Bicara Gajah Mada Siapa orang yang melakukan Tuan putri sudah mengantongi siapa pelakunya Sekar kedaton istana kiri menggeleng Aku tidak punya gambaran apapun Jawab dia Wiat Aku bahkan tidak pernah membayangkan Ada orang yang berniat mencurin nyawaku Aku tidak pernah melukai perasaan orang Mempunyai musuh pun tidak Gajah Mada memperhatikan Dia Wiat berbicara dengan Tidak mengalihkan perhatian Ke arah lain sekejap pun Orangnya tampan Dia Wiat mencuatkan alis Terus Gajah Mada akan tersenyum Namun segera dibatalkan Barangkali Tuan putri Menyembunyikan sebuah nama Nama siapa yang aku sembunyikan Seorang berwajah tampan Berbicara Gajah Mada Orang itu patah hatinya Melihat Tuan putri kawin Orang itu kemudian berpikir Kalau tidak bisa miliki Tuan putri Maka Tuan putri mati saja sekalian Ucap Gajah Mada Yang dilontarkan dengan bersungguh-sungguh itu Mampu membuat dia Wiat tertegun Namun sejenak kemudian Dia Wiat tersenyum Ia lakukan itu setelah Melihat Gajah Mada tersenyum Kau bercanda dengan pertanyaanmu itu Kakak Gajah Mada Gajah Mada bergeser Dan memungut sebutir mangga Yang berjejer kemudian dilemparkan ke udara Dan ketika jatuh Disambut dengan ayunan pedang Terbelah mangga itu Menjadi dua Mangga itu sudah matang Namun dia Wiat Kehilangan seliranya Apakah rencana pembunuhan terhadapku Menggunakan ular itu Ada kaitannya dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi kemarin? Tanya dia Wiat Mungkin Tuan Putri Hamba bahkan menduga Kesana arahnya Kakang Pati sudah menemukan nama pelakunya Gajah Mada perlu menimbang Jawaban macam apa Yang sebaiknya diberikan terhadap pertanyaan itu Hamba memang telah memiliki rangkaian peristiwa Yang masih sepenggal-sepenggal Tuan Putri Jawabannya yang masih belum butuh Namun Hamba berjanji Akan membungkar peristiwa itu Sampai ke lapis paling dalam Mohon Tuan Putri berkenan sabar Telah Hamba akan menceritakan semuanya Melalui peningnya yang berkerut Terlihat dia Wiat berfikir keras Tiba-tiba dia Wiat berubah Bertanda menemukan sebuah jawaban Dia Wiat yang semula duduk itu bangkit Gajah Mada tertegup Karena Sekar Kedaton Mendekatkan mulut ke telinganya Sekar Kedaton dia Wiat Mengutarakan isi hatinya dengan bisikan Semalam aku mencuri Dengar pembicaraan antara kakak Gajah Dengan suamiku Tolong beri kesempatan kepada aku Untuk bertemu dengan perempuan itu Gajah Mada terkejut Perempuan Siapa? Tanya Gajah Mada Jangan tutup-tutupi keadaan Raden Kudamerta Dari kakak Gajah Raden Kudamerta Mengawiniku dengan menyembunyikan sebuah rahasia Ternyata ia sudah beristri Aku ingin bertemu dengan perempuan itu Gajah Mada merasa tidak nyaman Untuk Tanya Gajah Mada Kau pikir siapa orang yang mengirim buah mangga dan ular itu Abdik Dalam Jalak Bripih menyebut seorang lelaki tampan Bisa saja ia bukan lelaki sesungguhnya Tetapi seorang perempuan yang menyamar menjadi laki-laki Apalagi orang berkuda yang mengirim ular itu Mengindong bayi Pikir pula kakang patih Siapa orang yang punya alasan membunuhku Gajah Mada merasakan besir kasar Merambati permukaan jantungnya Perempuan itu Istri manapun dan istri siapapun sama Ia mempunyai alasan Untuk tak senang pada perempuan lain Yang merampas perhatian suaminya Keranjang berisi ular Dan buah mangga itu terjemahnya Patidah Gajah Mada Tidak perlu merasa ragu Kiriman ular itu Jelas dengan maksud membunuh orang yang dituju Alasan paling masuk akal Hanya dimiliki oleh orang yang dirugikan Dengan perkawinan yang terjadi Hamba menugas siat di peradabasu Untuk mengiring perempuan itu Hamba berharap Ia mampu melaksanakan itu Dia huyat menganggu Tolong bawa orang itu menemiku Aku harus tahu apakah ia memiliki wajah yang lebih menarik dariku Gajah Mada melihat Persoalan yang terjadi Telah berkembang dan melebar kemana-mana Bila istri Raden Kuda Merta Benar sebagai pihak yang mengirim mangga dengan ular itu Dengan segera menumbuhkan pertanyaan Adakah perbuatannya Ada hubungannya Dengan apa yang dilakukan Rangsangku Muda Yang menyembunyikan Nama Pak Kering Suramurda Atau berdiri sendiri Sebagai peristiwa terpisah Sebagai mana layaknya Suatu yang amat berharga Dan diperlukan Untuk memperolehnya Bahkan bila perlu Dengan menghalalkan segala cara Bahkan dengan membunuh sekalipun Sesuatu yang sungguh menghiurkan itu Bernama singgah sana Sebuah puncak kedudukan Tanpa ada lagi Yang mengungguli Untuk bisa menjadi raja Seorang Ken Arok Bahkan harus melewati Perjalanan panjang Dan berliku Dimulai dari membunuh Tunggul Ametung Seorang Aku Sampai memberangus Raja Kediri Menjadikan Sri Kertajaya Atau Dandang Gedis Menjadi raja yang terakhir Untuk tahta Panjitoh Jaya Membunuh Anusapati Dan dengan alasan yang sama pula Panjitoh Jaya Harus kehilangan nyawanya Ketika Rangga Wuni Dan Mahisa Cempaka Mengangkat senjata Untuk selanjutnya Tuan Putri harus berhati-hati Tuan Putri tak boleh pergi kemanapun Tanpa pengawalan Ucap Gajah Mada Yahwia tidak menjawab Tetapi bangkit dan meninggalkannya Tuan Putri akan kemana? Aku akan menengok Senopatika Jenggon Aku akan merawatnya Siapa tahu di tanganku Senopatika Jenggon Akan siuman kembali Gajah Mada sendirian termangu Merenungkan keadaan yang berkembang Tak terduga Andai kata Ular-ular yang membangga itu Bisa ditanyai Pada mereka Akan ia ajukan pertanyaan Siapa yang berada di belakang mereka? Sayang Ular-ular itu telah mati Andai kata Masih Dubun Ular-ular itu Tidak akan memberi sumbangan keterangan Maklum mereka hanya ular Gajah Mada memungut sebutir mangga Paling dekat dengan kakinya Dengan pisau yang dicabut dari pinggangnya Gajah Mada mengupas kulitnya Selapis demi selapis Selapis demi selapis pula Yang harus ia lakukan Dalam membuka selubung teka-teki Yang membungkus Rangkaian pembunuhan Dan rencana pembunuhan yang terjadi Para ibu ratu Benar-benar memberikan perhatian Pada nasib senopati Gajah Enggon Yang menyedihkan Siwan yang diharapkan Belum kunjung datang Gajah Enggon Seperti orang yang tersesat Ke dunia lain Yang tidak tahu jalan pulang Perwira gagah berkasa Itu tergulik lemah Sulit membedakan Antara tidur dan mati Napasnya yang masih mengombak Yang menjadi bertanda Gajah Enggon masih hidup Kepada Gajah Enggon Dengan keadaan seperti itu Ratu Gayatri Memerintahkan Nyai Lengger Untuk memberikan perawatan Yang sebaik-baiknya Ibu Ratu Tribuaneswari Ibu Ratu Narendra Duhita Ibu Ratu Pratsnaparamita Dan Raja Patni Biksuni Gayatri Bersamaan datang mencenguk Ke Balai Gringsing Balai Gringsing adalah salah satu ruang Di istana utama Yang digunakan Menyimpan benda-benda pusaka Di antaranya Lambang negara buah maja Yang dilintari Batik bercorak Gringsing Lopeng Luih Laka Yang itulah sebabnya Ruang itu disebut Balai Gringsing Balai Gringsing menjadi bagian penting Dari istana utama Atau istana tengah Istana tengah itu sendiri Diabit oleh istana kanan Yang dihuni Sekar Kedaton Sri Gitarja Dan istana kiri Yang dihuni adiknya Nyai Lengger melaksanakan tugasnya Dengan berharap-harap cemas Ia berharap orang yang dirawatnya Segera siuman Dan sembuh Karena bila Nyai Lengger Tidak mampu Gajah Mada Akan mewujudkan Ancamnya Menggantung Nyai Lengger Di alun-alun Dengan penuh ketelatenan Nyai Lengger Memicit seluruh tubuh Senopati Gajah Enggon Terutama Pada bagian kepalanya Nyai Lengger Berharap pijatan tangannya Mampu membangkitkan Simbul sarap kepala Membangunkan Senopati Gajah Enggon Dari tidur panjangnya Akan tetapi Nyai Lengger layak cemas Sampai sejauh itu Keadaan Senopati Gajah Enggon Tidak berubah Ayolah Senopati Bangunlah Dari tidurmu Nyai Lengger mengeluh Kali Senopati mau bangun Aku akan mempersembahkan Anak perempuanku untukmu Aku sama sekali tak keberatan Mengangkatmu menjadi anak menantuku Aku punya anak gadis yang cantik Yang akan kuberikan kepadamu Bangunlah Senopati Namun Senopati Gajah Enggon Tidak memberikan tanggapan Dalam bentuk apapun Tidak bergerak Meski hanya ujung jarinya Keadaan yang demikian Memang mecemaskan Nyai Lengger Menurut pengalamannya Apabila orang belum siuman Sampai berhari-hari Amat mungkin Orang itu akan kebablasan Daya tarik yang lebih indah Di dunia lain Menyebabkan Nyawa yang menepati raganya Tak mau kembali Hal itu bisa ditandai Dengan berhentinya Tarikan nafas Untuk selama-lamanya Nyai Lengger Nyai Lengger berdiri Ketika melihat Sekar Kedaton Seriki Tarja datang Gukuk Nyai Lengger Berusaha menempatkan diri Bagaimana keadanya Tanya Seriki Tarja Belum lagi Nyai Lengger Menjawab Pintu yang lain terbuka Sekar Kedaton Dia lihat datang pula Ketempat itu Dalam waktu yang nyaris Berimpitan Sekar Kedaton Seriki Tarja Lupa dengan pertanyaan Dan lebih mementingkan Adiknya Yang mengembangkan tangan Menawarkan pelukan Gagak beradi itu Berpelukan lama sekali Menjadi gambaran Betapa masing-masing Menyembunyikan beban Dia lihat berusaha Tersenyum Namun Seriki Tarja Menangkap sesuatu Yang tidak wajar Di wajah adiknya Kang Guk menjengmuk Sinopati Gajenggon Tanya dia huyat Ya Jawab Kakaknya Seriki Tarja Memandangi adiknya Lebih lekat Seolah telah lama Tidak berjumpa Seriki Tarja Segera terhiran-hiran Melihat Keadaan adiknya Kau menangis Tanya Seriki Tarja Dia huyat Segera mengembangkan senyum Siapa yang menangis Aku tidak menangis Jawabnya Aku melihat jejak tangis Di wajahmu Tidak Jawab dia huyat Aku tidak menangis Tak ada masalah apapun Yang layakku tangisi Namun Seriki Tarja Melihat sesuatu Kau terlihat tidak bahagia Kata Seriki Tarja Ah Kangbok sendiri Juga terlihat Tidak bahagia Kakak beradik itu Sama-sama tertegun Seriki Tarja Yang berbalik Mengarahkan pandangan matanya Kepada Nyai Lenggir Nyai Tolong tinggalkan kami berdua Kata Seriki Tarja Baik Tuan Putri Jawab Nyai Lenggir Dengan langkah kaki Agak tersendat Oleh kain panjang Yang dikenakan Kini Hanya bertiga Di ruangan itu Balik Ringsing Terasa sepi Karena perhatian Sedang diarahkan Ke makam Antahulan Yang di sana Sedang berlangsung Kegiatan Yang melibatkan Orang banyak Seriki Tarja Dan Diahwiat Memperhatikan Keadaan Gajah Enggun Yang lulai Lemah Tidak mampu Melakukan apa-apa Sinopati Gajah Enggun Yang semula Gagak perkasa itu Bahkan tak mampu Mengangkat tangan Tidak untuk mengangkat tangan Bahkan membuka mata pun Tidak mampu Cerita apa yang bisa Kau bagi kepada Kuadid Diahwiat Tanya Gitarja Diahwiat menempatkan diri Duduk di tepi pembaringan Sambil menyentuh Lengan tangan Sinopati Gajah Enggun Kang Buayu Belum mendengar Bencana yang nyaris Menerkam aku Pagi ini Tanya Diahwiat Berubah rona wajah Seriki Tarja Bencana apa Adi Jadi Kang Buayu Belum tahu Aku nyaris mati Di gigit ular Berubah wajah Seriki Tarja Setidaknya Aku punya dua Buah cerita Yang mungkin Perlu kau ketahui Kang Buayu Yang pertama Ternyata aku Ini istri kedua Betapa terperanjat Seriki Tarja Mendengar ucapan itu Matanya terbelalak Jangan main-main Dengan ucapan Muadi Kalau apa yang kau katakan Hanya untuk bercanda Itu bercanda Yang melampui batas Akan tetapi Diahwiat Bersungguh-sungguh Dengan penuturannya Dengan gamblang Tanpa teding Aling-aling Ia menceritakan Apa yang berhasil Ia ketahui Betapa terkejut Seriki Tarja Setelah menyemak Kau menghadapi Kenyataan Yang pahit Adi Diahwiat Sangat mungkin Bahkan lebih pahit Dari yang aku alami Kalau suamimu Menyembunyikan Kenyataan lain Demikian pula Dengan suamiku Kakang Cakradara Juga menjemputkan Wajah lain Wajah yang melekat Sekarang Ternyata hanya Topeng Mengombak tegang Diahwiat Suamimu juga Menempatkanmu Sebagai istri kedua Tanya Diahwiat Sekar kedatan Istana kanan Menggeleng Tidak Jawab Sri Gitarja Namun Aku tidak yakin Kakang Raden Cakradara Benar-benar Mencintaiku Diahwiat Amat penasaran Nibirnya Agak bergetar Ketika bertanya Kenapa Raden Cakradara Mengawiniku Bukan karena aku Sehingga sanalah Yang justru Menarik perhatiannya Sehingga sana Diahwiat Mengulang Ya Sehingga sana Bagaimana bisa Adiknya Mengejar Sebagaimana Kamu yang mencuri Dengan pembicaraan Suamimu Aku juga Melakukan hal itu Semalam Ketika suamiku Meninggalkan aku Aku mengikutinya Ia menemui Bekati kuda Yang ternyata Pamannya Bayangkanlah Diawiat Untuk alasan apa Paman kandung Suamiku Menyamar Menjadi Bekati kuda Segala Padahal Ia seorang Bangsawan Dari Singosari Pembunuh Yang terjadi Beruntun Bersamaan Dengan hari Mangkatnya Sang Prabu Ternyata Paman suamiku Yang mendalangi Terbelalah Mata Diawiat Tujuannya Untuk menjamin Raden Cakradara Menjadi raja Melalui Mengawini diriku Semua pesaing Dan ancaman Terhadap itu Disingkirkan Korban adalah Orang-orang Yang berhubungan Dengan suamimu Terakhir Suamimu Dilempar pisau Di belakang Semua itu Dalangnya Paman suamiku Pak Kering Suramurda Namanya Diawiat Terbuka mulutnya Begitu Itu sebabnya Aku telah bulat Pada sebuah keputusan Yang aku harap Adi tak menolak Lanjut Sri Gitarja Keputusan apa? Kau saja yang menjadi ratu Amat hening Bahkan udara pun Berhenti mengalir Diawiat terkejut Berlanjut ke membeku Berlahan Diawiat Membuka tangannya Untuk memberikan Pelukan pada kakaknya Sri Gitarja Membalas pelukan itu Dengan amat ikhlas Seperti adiknya Yang juga amat ikhlas Pandangan mata Diawiat Terbaca Betapa ia sulit Percaya Pada apa yang Diucapkan kakaknya Aku ikut prihatin Dengan apa yang Menimpakan Aku juga prihatin Dengan apa yang Menimpamu Tentu menyakitkan Sekali Mengetahui Suamimu Ternyata sudah Beristri Kau sudah tidur Berdua dengannya? Pertanyaan yang Membelok tajam itu Menyabarkan Diawiat bingung Belum Jawabnya Kangguk bagaimana? Sri Gitarja Tidak menjawab Wajahnya Tersibu Sudah Adiknya Mengejar Tetap saja Sri Gitarja Tidak mau menjawab Pendapat yang diberikan Justru mengagetkan Kalau kau mau Kau bisa membatalkan Perkawinanmu Diawiat yang menunduk itu Berlahan menengadah Memperhatikan Wajah kakaknya Untuk beberapa Cenak Diawiat Mengunyah pendapat itu Akan tetapi Diawiat Menggeleng Tidak Jawab Diawiat Aku tak mungkin Melakukan itu Aku panutan Bagi segenap Kawula Majapahit Aku tak mungkin Memberi contoh yang aneh Boleh jadi Apa yang aku alami ini Memang sudah menjadi takdirku Tak perlu ada yang disesali Karena perkawinan itu Telah menjadi Kondak Ibu Ratu Lagi pula Apa kata orang Mendengar hari ini Aku kawin Esoknya berpisah Miris Sri Gitarja Mendapat jawaban itu Dari awal Diawiat Memang telah Mengisyaratkan Penolakannya Tetapi Kerabat keluarga Seperti Menyudukan Tanpa memberi Kesempatan Untuk menolak Manakala Sekarang Telah terbukti Raden Kudamerta Ternyata Menyembunyikan Hidung Belang Semua itu Bukan kesalahannya Semua orang Dulu memacukkannya Kini semua orang Akan melihat Pilihan sempurna Yang mereka Sodorkan itu Ternyata Bukan emas Mengkilat Tetapi Loyang yang muram Kalah yang bersalah Soal ular Yang mematuhmu Sri Gitarja Membelokan persoalan Ular itu Lambang adanya Pihak Yang berperilaku Seperti ular Jawab Diawiat Sri Gitarja Menempatkan diri Menunggu Diawiat Melanjutkan Seorang laki-laki Tampan berkuda Aneh Karena laki-laki Tampan itu Membawa bayi Berarti Laki-laki Tampan itu Seorang perempuan Yang sedang Menyamar Orang itu Mengirimku Sekeranjang Buah mangga Yang ternyata Menyembunyikan ular Siapapun orang itu Jelas sedang Menghendaki Kematianku Ketika keranjang Dibuka Tiga ekor ular Beracun Siapa matukku Seekor diantaranya Bahkan jenis bandotan Yang bisa melenting Untung Aku sempat Menghindar Raut muka Serigi Tarja Terlihat cemas Siapa pelakunya Seorang perempuan Yang pasti amat Membenciku Orang yang punya Alasan Untuk melakukan itu Siapa Serigi Tarja Mengejar Nama perempuan itu Dia Menur Istri kakang Raden Kuda Merta Hanya orang itu Yang memiliki Alasanku Maksud Aku mengetahui Nama itu Dengan mencuri Dengar Pembicaraan Antara kakang Gajah Mada Dengan suamiku Hening merayap Menemani Serigi Tarja Dan adiknya Yang saling berbagi Rasa kecewa Serigi Tarja Amat kecewa Pada suaminya Yang menyimpan Rencana amat jahat Sebaliknya Diawiat Sangat kecewa Pada suaminya Yang tidak jujur Akan tetapi Bagaimana Harus menuntut Kejujuran suaminya Bila Diawiat Sendiri Menyimpan Rahasia asmaranya Dengan ratanca Menghadapi persoalan Kakang Raden Jakradara Sikap Kang Gok Serigi Terje bagaimana Tanya dia Wiat Aku tak tahu Masalahnya Aku mencintai Kakang Raden Jakradara Aku akan berusaha Menerima keadaan Apa adanya Sejauh yang aku dengar Aku masih punya Beneran yang baik Atas suamiku Rencana menjerah Singgah sana itu Lebih dilakukan Pampanya Daripada Kakang Raden Jakradara Namun Karena suamiku Mengetahui Rencana itu Tetapi Tak melakukan Pencegahan Suamiku Bisa dianggap Terlibat Itulah sebabnya Aku benar-benar yakin Kamu lebih pantas Menjadi ratu Daripada aku Aku sampaikan ini Dengan ikhlas Kamu harus menerimanya Diawiat Hanya kamu yang bisa Menyelamatkan Tahta dari penjarahan Diawiat Memandang kakaknya Dengan tatapan Mata terharu Diawiat Bahkan tak mampu Mencegah matanya Untuk berkaca-kaca Air mata itu Bahkan runtuh Bergulir di bibinya Gitarja Tak membiarkan Adiknya larut Segera dipeluknya Diawiat Yang membalas Dengan lebih erat Bukan aku yang Menentukan kangbo Kata diawiat Apabila Para ibu ratu Menunjuk aku sebagai Pengganti kakang Serijaya negara Akanku laksanakan Negas itu Dengan sepenuh hati Soal para suami kita Suamimu Dan suamiku Tak perlu menunggu waktu Untuk kita sampaikan Kepada para ibu ratu Ya Jawab dia Wiat tegas Raja Dewi Maharajasa Yang duduk di pembaringan Menyembahkan Mengelus-ngelus Tangan gajah inggon Ayolah kakang gajah inggon Bangunlah Bila kakang gajah inggon Pulih dan sadar Aku akan menjadikan Kakang inggon Sebagai suamiku Terbelalah Sri Gitarja Melihat dan mendengar Apa yang diucapkan Adiknya Ucapan itu Terlalu sembrono Dayang Sumbi Termakan kata-katanya Sendiri Melalui ucapan Yang sangat sembrono Macam itu Dayang Sumbi Menantang siapapun Yang mau mengambilkan Gulungan benang Yang jatuh Akan dijadikan suaminya Tak disangka Anjingnya Yang mengambil Gulungan benang itu Namun Dia wiat tersenyum Dia wiat sadar Tengah bercanda Menurutku Lebih baik aku Bersuamikan kakang inggon Daripada keadaanku sekarang Ucap dia wiat Jangan sembrono wiat Kamu nanti akan Termakan ucapanmu Jika gajah inggon Menakih janjimu Bagaimana Dia wiat tertawa Jangan sembron Terima kasih telah menonton